Jika kau menikmati keindahan pelangi, kenapa kau tak menikmati prosesnya juga? Kehidupan yang rumit seringkali membuat kita merasa menjadi orang yang paling menyedihkan di dunia. Tapi sebenarnya jalan itu ada. Hanya saja kita enggan untuk berusaha lebih keras lagi. Seperti aku dan kamu, Jan. Aku merasa dunia tak adil untukku dan untukmu sekarang. Mungkin takdir sedang melipukan jalannya, dan kita lelah berjuang mencari jalan. Hingga yang kita temui hanya jalan buntu. Kita istilah sejenak ya, mencari semangat baru untuk meneruskan jalan kita. Tak masalah, bukan? Hidup gak selamanya dipenuhi dengan kelalahan, berkeringat, bahkan tangisan Allah. Aku yakin, nanti saat kita sudah menemukan semangat, kita akan berjalan bersama mencari jalan keluar dan mengalahkan likuan takdir. Akan ada pelangi setelah badai, ada kebahagiaan setelah peliknya masalah. Aku masih di sini, Jan. Di tempat terakhir kali, kita memutuskan istirahat sebentar. Aku menantimu dengan segelas macchiato sambil menunggu hujan redel. Entah kenapa aku begitu percaya diri saat ini. Entah akan ada pelangi muncul, atau aku mendapatkan jekot kehadiranmu dengan senyuman tulus. Tetesan hujan ku nikmati setiap detiknya, hingga saatnya hujan berhenti dan aku pun hanya tersenyum menanggapi. Ku rapihkan bawaanku dan berjalan pelan pergi dari kafe, berharap melihat lukisan warna-warni di langit. Apa aku bilang, warna itu ada. Perlahan tapi pasti, warna itu semakin jelas. Andai kau di sini, Jan. Kamu akan tahu hasil badai secantik ini. Mereka kalah cantik dengan muen. Suara itu, suara yang kurindukan. Pemandangan tercantik setelah pelangi disuguhkan padaku. Senyuman termanis akan selalu jadi milikku. Di bawah lengkungan indah warna-warni sore ini, kami memutuskan mengawali lagi perjalanan kami. Kami tidak akan kalah pada rintangan takdir. Dan, kali ini, kami akan menemukan jalannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.